Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye untuk menjadi jawab presnya bocor ke publik Dimana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023 Dalam surat tersebut, Anies meminta agar Ahaye berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti pil pres 2024 Terdapat pula terdapat tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh dua orang Dikabarkan bahwa surat ini dipocorkan oleh internal demokrat pada Jumat 1 September 2023 Hal itu menyusul adanya kabar bahwa ketum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi penamping Anies Baswedan bukan Ahaye Dimana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi penamping Anies diungkap oleh demokrat Oleh sebab itu, partai berlogo Bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut Terlebih, menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai penamping Anies diputuskan sepihak oleh partai Nasdem Demokrat mengaku tidak pernah dilipatkan atas keputusan Bacawabres Anies tersebut Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi ketua umum partainya Agus Harimurti Yudayono alias Ahaye Ia menyebut bahwa Ahaye merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawabres Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada Ahaye sebanyak tujuh kali Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan Ahaye saat di JKS Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam Ia menyebut Ahaye sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Mohamin Iskandar alias Caimin sebagai cawabres Syahrial menegaskan Ahaye sakit hati bukan karena gagal menjadi cawabres tetapi karena merasa dibohongi Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali namun Anies telah melamar Ahaye sebanyak tujuh kali Meski begitu Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan Ahaye kepadanya semalam Kali itu Ahaye mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan Jika lau dianggap sebagai lawan maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya Adapun Anies terakhir kali meminta Ahaye menjadi cawabresnya pada 25 Agustus 2023 lalu Surat permohonan Anies kepada Ahaye itu dibocorkan oleh Partai Demokrat selesai Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar alias Caimin Resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan baca wabres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore Di momen yang bersamaan Agustus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye Mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganel Hal itu tampak dari unggahan di akun ex-pribadi Ahaye pada Sabtu 2 September Tampak dalam foto tersebut Ahaye tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran Melalui juitannya Ahaye mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia Unggan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganel Mereka pun memberikan semangat kepada Ahaye yang disebut-sebut dihianati oleh Anis Baswedan Sebab Ahaye sebelumnya mendapat surat dari Anis yang memintanya untuk menjadi penampingnya di Pilpres 2024 Namun kini Anis justru menggandeng Caimin sebagai jawapresnya Bahkan Anis dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan jawapres pada hari ini di Hotel Majapahit Surabaya Dalam deklarasi tersebut turun dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Yang meresmikan Anis dan Caimin sebagai capres dan jawapres Setelah ditinggal Anis Baswedan dan Partai Nasdem Kini PD Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung PD Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya Yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Syed Abdullah pada Jumat 1 September Menanggapi Suduet Anis Baswedan dan Muhaymin Iskandar Syed menuturkan Ketua PDIP Megawati Sukarno Putri sangat terbuka Jika Demokrat bergabung dengan PDIP Lebih laju Syed berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani Dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar Sebab pada pemilu 2009 Demokrat mengalahkan PDIP Di sisi lain ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap Wajana Duet Anis dan Jaimin dengan kepala dingin Syed menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerja sama politik Bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anis Dan keinginan Surapalo itu bukan keinginan dia sendiri tuh Walaupun kita tahu Surapalo tentu merasa akan tersingkir Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang Dari Koalisi Perubahan seusai Anis Paswedan menggandeng Mohamin Iskandar menjadi Jawa Presnya Hal itu tampak dari unggahan Youtube Rocky Gerung ofisial pada Sabtu 2 September 2023 Rocky Gerung pun penilai bahwa Agus Hadimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar Jawa Pres bukan karena keinginan Anis Melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Suriapalo Tak sampai disitu keinginan Suriapalo itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY Dan kita tahu bahwa itu akan terjadi tuh Karena pertaruhan terakhir yaitu AHY yang harus ada di dalam komposisi politik Ternyata dia tersingkir Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY Bahwa Agus Hadimurti akan diendalkan lagi ke dalam mungkin ke BDP Atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum-minimum tuh Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh Nah orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum Padahal ada yang minimum masih itu yaitu masuk di dalam koalisi Tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Suriapalo itu juga berbahaya Sebenarnya kalau SBY masih di dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi Itu juga akan tetap gak ada gunanya Karena udah dipastikan bahwa Agus itu, Akhaya itu dikeluarkan dari radar Anies Baso Dan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Suriapalo Dan keinginan Suriapalo itu bukan keinginan dia sendiri tuh Walaupun kita tahu Suriapalo tentu merasa akan tersingkir reputasinya Atau profilnya kalau ada Pak SBY Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran akhir itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi Untuk tak mengendalikan partai-partai Saya kira itu pengantar yang cukup Saudara setelah Anies Baswedan memilih ketum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin Menjadi baca waprasnya Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi Setelah keluar dari koalisi tersebut Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal demokrat Merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan partai demokrat Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting Di Kabupaten Kelaten pada Sabtu 2 September 2023 Sementara itu saudara politisi PDIP Dedy Yefri Sitorus mengungkapkan Partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama Termasuk dengan demokrat Bahkan ia juga menyampaikan sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi Dengan sekjen partai demokrat yakni Tengku Rifki Harsya Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi Serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.